Pada hari pertama kampanye terbuka, Minggu 16 Maret lalu, Presiden Partai Keadilan Sejahtera membuka rapat akbar partainya dengan orasi yang membakar semangat ratusan ribu kader yang memenuhi gelora Bung Karno, Jakarta. Anies mengajak kader PKS untuk terus bergerak maju dan tidak terpuruk dalam musibah yang menimpa mereka setahun terakhir ini. Menurutnya, PKS harus belajar dari kisah Nabi Yusuf yang setelah dibuang ke dalam sumur, mampu menduduki singgah sana raja. Hari ini ketika kita berkumpul di sini, saya bertanya kepada saudara semuanya, apakah hari ini kita sudah keluar dari sumur itu? Apakah hari ini kita sudah keluar dari sumur itu? Saudara-saudara sekalian, hari ini kita sudah keluar dari sumur itu? Dan sekarang, bangsa Indonesia menantikan babak kedua dari drama yang akan dilakoni oleh PKS, yang akan dilakoni oleh keadilan sejah serah. Tahukah untuk semuanya apa babak kedua itu? Babak kedua itu adalah perjalanan Nabi Yusuf dari sumur ke istana. Anies menyeru seluruh kader bahwa PKS harus bisa masuk ke babak keduanya seperti Nabi Yusuf demi Indonesia yang lebih baik. Menurutnya, negeri ini butuh pemimpin yang bisa menjadi otak, hati, dan tulang punggung Indonesia. Saat ketiga sifat ini terkumpul, maka yang ada dalam diri orang itu hanyalah kebaikan untuk negaranya meninggalkan kepentingan-kepentingan lain. Dan menurut Anies, PKS siap memenuhi panggilan ini. Setahun lamanya kita telah mendapatkan gonsangan yang hebat. Bada yang luar biasa. Tapi Alhamdulillah hari ini kita berkumpul di sini untuk menyatakan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa PKS telah keluar dari badai itu dengan iman yang jauh lebih kuat. Tekad yang jauh lebih membarang. Dan saudara-saudara sekalian dengan dekat itulah dan dengan semangat Indonesia itu hari ini kita putihkan Jakarta. Hari ini kita putihkan Jakarta dan insya Allah besok akan kita putihkan Indonesia. Namun Anies menegaskan perjalanan PKS menuju istana hanya bisa dilakukan dengan tiga syarat yaitu bertawakal kepada Allah soliditas ukuah dan bekerja keras. Ketiga syarat ini merupakan gabungan dari ikhtiar manusia dan rida Allah. Saat ketiga hal ini dilakukan Anies optimis PKS bisa masuk tiga besar pada 9 April nanti. Halo pesta Halo pesta Terima kasih.